Dari yang sama tapi di tahun yang berbeda juga tercatat terjadinya tragedi bom di Jakarta. Lebih tepatnya 17 Juli 2009, ledakan bom terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan. Dua ledakan bom yang hanya berselang dua menit ini menewaskan sembilan orang dan melukai lebih dari lima puluh orang. Polisi mengidentifikasi dua korban tewas sebagai pelaku. Kedua orang ini, Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana, anggota sindikat teroris pimpinan Nurdin M. Topp. Teror bom di Hotel JW Marriott bukanlah yang pertama kali. 5 Agustus 2003, bom pertama kali meledak di Hotel JW Marriott dan mengakibatkan 12 orang tewas serta 150 orang luka-luka. Nah memang di sini ada beberapa korban dan saya juga pada saat itu di hari itu saya mendapatkan kesempatan untuk melaporkan langsung apa yang terjadi di sana. Kondisi terakhir dan ada salah satu korban yang memang sebetulnya berada dekat sekali dengan sang pembom itu. Hanya lima meter saja tapi dia selamat. Namanya adalah Mariko Asmarawati, warga negara Indonesia berdaerah Jepang begitu ya. Yang pada saat itu memang sedang melakukan pertemuan. Jadi bom ini dia pada saat itu berada di salah satu restoran yang ada di... JW Marriott. Dan pada saat itu dia juga sempat melihat orang ini gitu sebelum akhirnya bom itu meledak. Dan juga kita bisa melihat modusnya kalau misalnya kita mengingat kembali apa yang terjadi di tahun 2011 itu. Ternyata si pelaku pemboman ini merupakan orang yang memang sudah terbiasa keluar masuk. Kalau tidak salah dia pada saat itu adalah orang yang suka mensuplai bunga di hotel itu. Ya tapi sekarang dan pada saat itu juga Mariko Asmarawati mengatakan bahwa this is a complete miracle. Inilah keajaiban yang luar biasa dan semoga kejadian pemboman ini tidak terjadi lagi di Indonesia atau di Jakarta. Dan kalau misalnya kita lihat begitu ya kan banyak sekali kejadian bom yang sudah terjadi di Indonesia. Apakah itu di Bali atau di Jakarta. Terus kemudian terjadilah fenomena apa yang namanya metal detector. Yang sekarang dipasang tidak hanya di hotel-hotel saja tapi di mall. Tapi mungkin ini kritisi saya sebagai masyarakat begitu ya. Metal detector yang di mall-mall itu biasanya tidak digunakan secara maksimal begitu. Kadang-kadang orang lewat tas tidak dicek. Kemudian meskipun metal detector yang berbunyi juga tidak dicek. Kemudian ada juga profiling. Jika orang yang mengendarai mobil itu adalah orang asing. Misalnya dari negara Eropa itu tidak dicek begitu. Kan ya what's the metal detector for gitu. Kalau misalnya sudah bayar mahal-mahal di situ tapi tidak dipakai secara maksimal. Betul, betul, betul. Setuju, setuju. Nah ini mungkin bisa menjadi perhatian nih buat pengelola mallnya, hotel dan sebagainya. Untuk lebih maksimalkan peralatan-peralatan tersebut ya. Baik.